Permasalahan internal terkait keuangan perusahaan keluarga diduga menjadi motif dari teganya seorang anak di kota Depok, Jawa Barat, berinisial RAR, berusia 23 tahun, tega membantai kedua orang tuanya sendiri, berinisial SW, berusia 43 tahun, dan BAM berusia 49 tahun. Akibat penganiayaan itu, sang ibu SW tewas seketika di lokasi kejadian, sementara sang ayah BAM mengalami luka parah pada bagian kepala dan tangan. Pembantaian keluarga oleh anak ini terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Kamis 10 Agustus 2023 di kediaman korban di Jalan Takong, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Kapol Seksi Manggis, Kompol Arief Budiharso mengatakan bahwa penganiayaan ini bermula dari permasalahan keuangan pada bisnis perusahaan pengolahan kardus milik keluarga korban. Diduga sang anak tega membantai bapak dan ibunya dipicu masalah transparansi uang dalam perusahaan milik keluarga tersebut. BAM merupakan pemilik gudang pengelolaan limbah kertas yang akan dibuat menjadi kardus kemasan. Kemudian RAR juga sudah dilibatkan bekerja di bisnis keluarga itu dan diduga ada masalah terkait pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Awalnya seseorang berinisial NA mau membeli kardus kepada BAM melalui RAR. Kemudian korban BAM pergi ke gudang menanyakan ketersediaan barang kesaksi lainnya berinisial FA dan setelah itu kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah itu sekitar 10 menit terdengar teriakan BAM meminta tolong dari dalam rumah. Saksi inisial FA langsung merespon teriakan itu dan masuk ke dalam rumah korban lalu menuju ke kamar tempat suara minta tolong. Namun kondisi kamar tersebut terkunci dari dalam. Saksi mencoba mendobrak pintu kamar akan tetapi tidak bisa dan meminta bantuan warga lainnya. Lalu setelah pintu berhasil didobrak mendapati BAM dan RAR berlumur darah. Sama ibu ditemukan di ruang laundry tidak bernapas dengan luka sabetan senjata tajam di lehernya. Saat ini jasad SW dibawa ke rumah sakit Polri Kramarjati, Jakarta Timur untuk kepentingan otopsi. Sementara BAM dan anaknya yang menjadi terduga pelaku dibawa ke rumah sakit sentra medika untuk menjalani perawatan. Keterangan dari saksi korban tadi, ayat korban, sempat terjadi sedikit permasalahan di internal keluarga itu. Jadi memang korban ini punya usaha. Usaha terkait pengelolaan kardus ya, packing kardus gitu. Itu juga lebih dikelola oleh keluarga tersebut. Termasuk anaknya juga. Terus dibibatkan dalam usaha tersebut. Tetapi di perjalanannya, menurut informasi dari yang bersangkutan, ada sedikit masalah terkait keuangan. Pengelolaan keuangan dari usaha tersebut. Intinya keluarga juga atau ayahnya ingin memenahilah. Memenahi dan sampai ada masalah dengan bisnisnya tersebut. Berarti kalau usahanya ini memang usaha keluarga ya? Keluarga. Dari bapaknya sih. Dari bapaknya? Berarti terkait terduga pelaku sendiri memang bekerja di... Iya. Sebagai penerusnya kan dihajar kan ya. Mengelola keuangan berarti? Mengelola bisnis juga gimana caranya. Mungkin bagaimana dengan supplier atau bagaimana ya kan untuk penjualan dan lain-lainnya. Berarti cekcoknya terkait transparansi keuangan atau seperti apa? Iya, mungkin arahnya besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!